VLAN adalah singkatan dari Virtual Local Area Network Tapi apa sih sebenarnya VLAN itu? Itulah topik yang akan kita bahas pada video kita kali ini VLAN adalah jaringan area lokal Dimana komputer, server, dan perangkat jaringan lainnya Terhubung secara logis terlepas dari lokasi fisiknya Jadi meskipun perangkat-perangkat ini tersebar di tempat-tempat yang berbeda Hal tersebut tidak menjadi masalah Karena VLAN secara logis dapat mengelompokkan perangkat-perangkat tersebut Kedalam jaringan virtual yang terpisah Dan tujuan utama kenapa menggunakan VLAN adalah Broadcast Traffic atau Lalu Lintas Data Broadcast Mari kita bahas sedikit tentang Lalu Lintas Broadcast ini ya Jadi sebagai contoh Misalkan Anda memiliki gedung perkantoran Dan di gedung ini Anda memiliki komputer Milik departemen tertentu Yang bercampur dengan komputer milik departemen lain Di lantai yang sama Tetapi berbeda ruangan Jadi komputer biru Mewakili departemen ekspedisi Sementara komputer kuning mewakili departemen akutansi Dan komputer hijau mewakili departemen marketing Sementara warna oranye mewakili departemen HRD Sekarang seperti yang Anda lihat Semua komputer dari departemen yang berbeda ini Semuanya terhubung ke switch yang sama Jadi mereka semua berada di satu segmen jaringan Area lokal atau LAN yang sama Ketika salah satu host mengirim broadcast Dalam contoh ini departemen ekspedisi misalnya Maka setiap perangkat akan menerima broadcast tersebut Jadi semua departemen menerima dan melihat Lalu lintas jaringan satu sama lain Begitupun sebaliknya Jika departemen yang lain mengirim broadcast Maka pesan broadcast tersebut Akan diterima oleh departemen yang lain Selain itu Lalu lintas broadcast pun dapat memperlambat kinerja jaringan Sebenarnya jika jumlah komputer yang terhubung dalam jaringan masih sedikit Hal tersebut tidak menjadi masalah Tetapi bayangkan Jika jumlah komputer dan perangkat yang terhubung dalam jaringan semakin banyak Maka akan menjadi masalah besar Sekarang Anggaplah Sebagai administrator jaringan Anda ingin memisahkan jaringan Lalu lintas broadcast dari masing-masing departemen Antara satu dengan yang lain Sehingga departemen ekspedisi Tidak melihat dan menerima Lalu lintas broadcast dari departemen akutansi Departemen akutansi Tidak melihat dan menerima Lalu lintas broadcast dari departemen marketing Dan begitu pun sebaliknya Dengan departemen yang lain Salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah Dengan memindahkan secara PC komputer Milik departemen yang sama Dan menyatukannya Lalu kemudian Meletakkannya di ruangan yang sama Dan memasang perangkat keras Dan kabel jaringan tambahan Tapi itu bisa menjadi pekerjaan yang merepotkan Dan sebenarnya tidak perlu Karena akan ada beban biaya tambahan Sementara organisasi Anda Sedang kere-kerenya Tetapi ada cara yang lebih mudah Untuk menyelesaikan permasalahan ini Dan itu adalah dengan membuat VLAN Dengan menggunakan VLAN pada manageable switch Yang memiliki fitur VLAN Anda dapat secara logis Membuat beberapa jaringan virtual Untuk memisahkan lalu lintas broadcast jaringan Jadi dalam hal ini Kita akan membuat 4 VLAN Untuk 4 departemen yang berbeda Jadi kita akan membuat VLAN Untuk departemen ekspedisi Dan kemudian kita akan membuat VLAN lain Untuk departemen akutansi Dan kemudian kita akan membuat 1 Untuk departemen marketing Dan yang terakhir Kemudian kita akan membuat 1 lagi Yaitu untuk departemen HRD Jadi sekarang Saat VLAN diimplementasikan Maka lalu lintas Antara 4 departemen diisolasi Jadi mereka tidak akan melihat Lalu lintas yang dibuat Dari departemen yang lain Mereka hanya akan melihat Lalu lintas jaringan mereka sendiri Meskipun semua komputer Dari departemen yang berbeda Berbagi switch yang sama Jadi dalam contoh disini VLAN dibuat di switch Dan ini dilakukan dengan Menunjuk port tertentu Pada switch Dan menetapkan port tersebut Ke VLAN tertentu Jadi pada switch ini Kita akan membuat VLAN Untuk departemen ekspedisi Jadi kita akan menghubungkan Semua komputer milik departemen ekspedisi Ke port tersebut Kemudian kita akan menunjuk 1 set port pada switch Dan membuat VLAN lain Untuk departemen akutansi Yang berikutnya Kita akan menunjuk 1 set port berikutnya Untuk departemen marketing Dan akhirnya Kita akan menunjuk 1 set port pada switch Untuk VLAN lain Untuk departemen HRD Dan seperti yang Anda lihat Lalu lintas jaringan dipisahkan Antara departemen karena VLAN Di sini saya menggunakan warna Sebagai contoh Tetapi pada praktek realnya Anda akan menggunakan nama Untuk menunjuk port tertentu Misalnya VLAN 01 VLAN 02 Dan seterusnya Dan Anda bisa menggunakan Nama yang berbeda Dengan apa yang saya contohkan di sini Jadi ada beberapa alasan berbeda Untuk membuat VLAN Yaitu Untuk meningkatkan keamanan Dan membuat jaringan Jadi lebih sederhana Tetapi salah satu alasan utama adalah Untuk manajemen lalu lintas Data broadcast Karena seiring Berkembang Dan bertumbuhnya Jaringan area lokal Maka akan ada lebih banyak Perangkat jaringan yang ditambahkan Frekuensi broadcast juga Akan meningkat Dan jaringan Akan menjadi sangat padat Dengan lalu lintas data Terutama data broadcast Namun Dengan membuat VLAN Yang membagi jaringan Menjadi domain yang lebih kecil Ini akan membantu Meringankan lalu lintas broadcast Nah teman-teman Itu dia penjelasan tentang apa VLAN Terima kasih banyak Sudah menyaksikan video ini Kita bertemu lagi Pada video-video yang berikutnya Terima kasih telah menonton